Sialo Kita sungguh bersyukur karena Tuhan sudah memberi kita undangan Untuk terus setia untuk memuji, menyembah, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan Amin Siap memuji Tuhan Yuk kita sama-sama mau katakan Karena kasih Tuhan begitu leper, begitu dalam, begitu tinggi dan begitu panjangnya bagi kita semua Amin Amin Yuk kita katakan bersama-sama Begitu besar kasih, tak tersurah bagi dunia Karyamu, kasihimu yang termulia Tidak ada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu Oh betapa dalamnya, betapa leparnya, kasih setiamu Oh 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 Tidak ada bandingannya, tiada duanya, tidak ada seperti kau Siapa itu Tuhanku Sekali lagi kita mau katakan Begitu besar kasih Begitu besar kasih Tak tercurah bagi dunia Karyamu Kasihimu yang termulia Tiada terselami Besar dan ajaib perbuatanmu Kau beri hidupmu bagi diriku Tiada yang sepertimu Kau berkuasa selamanya Ku puji kau selalu Oh betapa dalamnya Betapa lebarnya Kasih setiamu Tidak ada bandingannya Tidak ada duanya Tidak ada sepertiga Yesus Tuhanku Betapa dalamnya Betapa lebarnya Kasih setiamu Tidak ada bandingannya Tidak ada duanya Tidak ada sepertiga Yesus Tuhan Oh betapa dalamnya Betapa lebarnya Kasih setiamu Oh betapa dalamnya Oh betapa dalamnya Tidak ada bandingannya Tidak ada duanya Tidak ada sepertiga Yesus Tuhanku Sekali lagi kita mau dengar yang sebelah sini Yang semakin keras Itu yang senantiasa diberkati Tuhan Ayo Yang sebelah kanan Luar biasa Sekarang yang sebelah kiri Wah luar biasa ini yang menang Bersama-sama Bersama-sama Oh betapa dalamnya Betapa lebarnya Kasih setiamu Oh 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 Tidak ada bandingannya Tidak ada duanya Tidak ada sepertiga Yesus Tuhanku Na 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 Oh oh Na 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 Yesus Tuhanku Oh oh Luar biasa Puji nama Tuhan Silahkan duduk Hari ini kita sungguh bersuka cita Luar biasa Saat ini kita mau buka hati kita Kita mau datang pada Tuhan Kita mau tundukkan kepala Dalam na Dalam na Bapak dan putra Dan roh kudus Amin Amin Allah Bapak yang penuh kasih Kepadamu ku persembahkan hari ini Kuunjukkan semua duka Suka cita kami Di hadiratmu Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Kalau sampai hari ini Kami boleh datang Dalam keadaan baik-baik saja Semua karena kasih karuniamu Kami bersyukur Tuhan Untuk anugerah kesehatan Yang terus kau berikan kepada kami Hingga sampai pagi hari ini Kami boleh berdiri Dalam keadaan suka cita Semua karena kasih karuniamu Kami bersyukur Tuhan Untuk nafas yang kau berikan Di dalam setiap Paru-paru kami Darah yang mengalir Di dalam setiap jantung kami Sungguh karena kasihmu Tuhan Bukan karena kuat dan gagah kami Kalau keadaan akhir-akhir ini Semakin sulit Semakin tak menentu Bahkan semakin jahat Kadang membuat kami Putus asa Tidak berpengharapan Masalah demi masalah Selalu datang Persoalan yang tiada habisnya Kami sungguh berbeban dan berputus asa Tuhan Tapi kami percaya Kami ingat akan firmanmu Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam dia yang memberi kekuatan Amin Kami percaya Tuhan Rancanganmu adalah damai sejahtera Bukan rancangan kecelakaan Yang akan memberikan hari depan yang penuh harapan Saat ini Tuhan Apapun pergumulan kami Apapun masalah kami Kami mau terus bersyukur Kami mau terus bersuka Senantiasa Karena kami percaya Kami punya Tuhan yang luar biasa Kami mau terus bersujud Dan berterima kasih Kepadamu Tuhan Ini pujian kami Tuhan Sebagai rasa syukur kami Karena kasihmu Tuhan Sungguh mulia Tulus dan sempurna Bagi setiap kami Ini syukur kami Tuhan Kasih Tuhan Sungguh mulia Tulus dan sempurna Mengasihiku Sungguh pengorbananmu Bagi setiap kami Darahmu yang mengarik Di Kalvani Menyembuhkan memulihkan Setiap kami Sungguh berharga Kau tebus dosaku Terpujilah Tuhan Yesus Ditinggikan Di atas pujian Dari dalam lubuk Hatiku Kusujud dan berterima kasih Benar Tuhan Kau lihat setiap hati kami Kasih Tuhan Kasih Tuhan Kasih Tuhan Tak bersyarah Tak seperti cinta yang ada di dunia Selalu memberi Lebih dari Lebih dari Lebih dari Lebih dari Lebih dari Yang layakku terima Lebih dari Yang layakku terima di hidupku Terpujilah Tuhan Tuhan Yesus Kami mau tinggikan Namamu Tuhan Ditinggikan Di atas pujian Dari dalam lubuk Hatiku Kusujud dan berterima kasih Dari dalam réussi Alamu Tuhan Ditinggikan Dari dalam lubuk Dari dalam lubuk Hatiku Oh terpujilah Tuhan Yesus Ditinggikan di atas pujian Dari dalam lubung hatiku Ku suju dan berterima kasih Tuhan kau lihat setiap rasa syukur kami Kami mau suju dan berterima kasih kepadamu Tuhan Apapun saat ini yang menjadi beban kehidupan kami Kami percaya Tuhan kau melihat tangan setiap kami yang saat ini terangkat Kau pegang setiap tangan kami Tuhan Kami mau terus bersujud dan berterima kasih Tuhan Karena kasih-Mu Tuhan sungguh sempurna bagi kami Tuhan sungguh mulia Tulus dan sempurna mengasihi-Mu Pengorbanan di Kalpari Sungguh berharga kau tebus dosa Terpujilah Tuhan Yesus Ditinggikan di atas pujian Ditinggikan di atas pujian Ditinggikan di atas pujian Dari dalam lubung hatiku Ditinggikan di atas pujian Ditinggikan di atas pujian Ditinggikan di atas pujian Dan berterima kasih Dari dalam lubung hatiku Kusujud dan berterima kasih Terima kasih Dari dalam lubung hatiku 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 Buat kasih-Mu Tuhan Terima kasih-Mu Tuhan Selamatkan kalian Kasih suramu Semoga kasih-Mu Terima kasih-Mu Tuhan Terima kasih-Mu Tuhan Buat kasih-Mu Tuhan Yang ayah dikuja Sampai selama-lamanya Terima kasih-Mu Tuhan Terima kasih-Mu Tuhan Kami bersemangat Hanya bagi memperhatikan Hanya bagi memperhatikan Terima kasih-Mu Tuhan Menangkan kasih-Mu Tuhan Ternyata setiap tahun Terima kasih-Mu Tuhan Terima kasih, oh terima kasih, oh terima kasih. Kita semua bersyukur bersama-sama buat setiap kebaikan Tuhan, kita ucapkan syukur kita di tempat kita masing-masing, Tuhan terima kasih buat setiap kebaikanmu, kasihmu, rahmatmu yang selalu baru buat kami, terima kasih untuk keluarga anak-anak semua yang kau titipkan kepada kami, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan selalu bersyukur, terima kasih untuk mengampungi dosa yang tersekomplikan kepada kami, Terima kasih, Bapak, inilah rasa syukur yang sungguh-sungguh dalam hati kami telah kami ucapkan. Bahkan yang tak terucapkan pun Engkau sungguh-sungguh mengerti setiap hati kami Ini syukur setiap kami Tuhan buat kebaikanmu Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Seperti pada perolahan sekarang selalu dan sepanjang sekarang Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Silahkan duduk Bapak Ibu Sebagai ucapan syukur Saya mau undang Bapak Ibu Boleh memberikan sharing kebaikan Tuhan Selama satu minggu ini Atau mungkin yang belum kita bagikan Yang akan menguatkan kita satu dengan yang lain Silahkan saya undang satu dua orang Oh silahkan Bukartika Pagi ya Ini aku mau saksi Aku ini kepleset waktu hari selasa malam yang lalu Padahal waktu bulan yang lalu tuh aku sudah kepleset di rumah Pusus syukur gak apa-apa Tulang-tulangku gak apa-apa Ya waktu bulan Oktober itu cuma boyok yang kena Terus selasa malam itu aku mau dijemput temanku di depannya geraha natura Aku tuh gak kelihatan kan hujan Seperti gremis Aku gak kelihatan kalau ada lumpur Biasanya temanku tuh jemputnya tuh saya mau bela-belaan pergi ke rumah itu Aku gak kelihatan aku ya jalan ya gak cepat-cepat ya pelan Terus aku gak kelihatan ada lumpur Langsung masuk loh ini kakiku dua ini Terus aku ya kaget Terus aku tuh ya dibilangi banyak orang Kalau sekiranya mau jatuh tuh tangannya buk gengem Buka Soalnya paling gengem tuh nanti jarinya juga ikut Terus aku gini bers gitu Waduh jariku langsung Nongol ini Anapa kuat Terus temanku yang jemput suamini bilang Iya pak cik Wah anu nih patah ya pasti Terus tenang-tenang Tetep aku Tetep anapa Tetep segi nya Marsahon Nah terus Habis gitu besoknya aku pergi Pegi apa Ortopedi Di Citralen dekat sini Di Ronsen Keliatan patah Terus dokter itu bilang gini Tapi tulangnya taci ini Anu loh sempurna loh semua Meskipun umur 68 itu Anu masih bagus gitu Ya cuma kan dirinci Kalo operasi itu 65 juta Kalo pasang gaps itu 55 juta Ntar ya dok ya Aku tak anu Ya itu Terus aku Waktu rebut tuh Aku setiap kali urusan rumah sakit tuh Nggak pernah siang-siang Pagi Nunggu Nunggu dokter Terus sama pak Sustri bilang Cik mau ya nunggu Ya nggak apa-apa Nah aku tuh kaget Aku ya Kan aku ngejar anakku Sengkenyik autoimun itu Aku dikasih ruangan enak gitu Ada dua bed Loh Nggak apa-apa Sesudah tidur Anak-anak taci Ikut reban gitu Aku tuh kayak dianggap spesial Terus aku kan cerita Mbak temen-temen kusege Terus namanya malekat itu sih Aku insumkan Begitu aku dateng tuh Langsung pasien yang lainnya Anu Padahal kan ruangannya yang pake Golden tuh banyak Satu ranjang satu Aku ngomong mi anak kubat Kamu nggak kerasa ya Kita berdua ini anu loh Bapak namanya Kok kaya di spesial Itu namanya semesta mah Anakku Ini bilang semesta Bukannya Tuhan Tapi temen-temenku bilang Itu malekat itu sih Terus aku diperhatikan Di kompres Sekarang ada kompres gel Bukannya batu Tapi gel Terus diperhatikan Terus dokternya akhirnya Anu bebet Terus dokternya nyaran Ini jangan terlalu lama-lama ya Apa dok Nanti ini lama-lama tuh Ya puji Tuhan Anapa Pemekaannya Nggak anu Nah terus waktu Itu sasa Beroncen Hari kemis Malem-malem Dijak temenku Dia punya lengganan Anu Anapa Seng spesialis Kurat di IV itu Saya senior Dilihat foto ini Oh iya memang patah Tapi ini Nggak begitu parah Anapa Nggak usah operasi Nggak apa-apa Gaps ya Bisa nyambung Ya cuman Ya gini aku pesen Kita tuh Mesti hati-hati loh Bu sembarangan Temenku ada dua itu Gerai-gerai puffing Puffing itu Anapa Nggak mulus gitu Ada genjelan gitu Itu banyak Seng jatuh tuh Tata-tata Tulangnya tuh Merongkol gitu Aku bersyukur Tulangnya Nggak sampai Uji Tuhan Uji Tuhan Kalau yang jatuh ini Anak Tuhan Itu memang beda ya Dengan anak dunia ya Jadi seperti Bukartika tadi Jatuhnya itu Sebetulnya passwordnya Bukan gengem tangan Tapi bilang gini Yes to ya Artinya apa Yesus tolong saya Wah wis langsung Nggak kecekluk Nggak patah ya Kadang kita kan Ada firman Tuhan Yang mengatakan Kalau kita jatuh Nggak sampai Tergeletak Amin Tetap percaya ya Bahwa Tuhan itu Selalu menolong Setiap anaknya Mungkin kalau kita Boleh mengalami itu Karena kebaikan Tuhan Jadi melalui kita Sakit Sembuh Dan sehat Itu Tuhan mau berkarya Di dalam hidup kita Amin Amin Ayo kita sekarang Mau memuji Tuhan Lebih semangat lagi Kita mau gerak-gerakkan Badan kita Kita punya satu Pilihan kita Siapa Tuhan Yuk kita Yuk saya ajak Bagit berdiri Masih mau memuji Tuhan Masih mau memuji Tuhan Mau Yuk kita nyanyi bersama-sama Kau Tuhan yang mulia Turun ke dunia Untuk tebus Segala dosa Kau beri keselamatan Beri kesempatan Kasimu Mengubahkan Jika ku akui Semua dosaku Maka kau adalah Setia dan adil Kau akan mengampuni Dan sucikan Dari segala yang jahat Waktu tak mau Tak mau Ku hidup bagi dunia Ini lagi Tak ingin Kontroli Tak ingin Lakukan Hal yang dapat Dukakan Hatimu Tak mau Ku hidup Di luarku Turun Kata Bimanmu Yang telah Bebaskanku Yesus kebenaranku Yesus kebenaranku Adalah Adalah Pilihanku Turun ke dunia Turun ke dunia Untuk tebus Segala dosa Kau beri keselamatan Beri kesempatan Kasimu Mengubahkan Jika ku akui Semua dosaku Maka kau adalah Setia dan adil Kau akan mengampuni Dan sucikan Dari segala yang jahat Tidak mau Ku hidup bagi dunia Ini lagi Tak ingin Kompromi Tak ingin Lakukan Hal yang Dapat Dukakan Hatimu Tak mau Ku hidup Di luar Kutus Tata Bimanmu Yang telah Bebaskanku Yesus kebenaranku Adalah 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 Pilihanku Yuk kita beri tepuk tangan Di atas kepala Kita katakan Dengan sungguh hati Tak mau Ku hidup bagi dunia Ini lagi Tak ingin Tak ingin Kompromi Tak ingin Lakukan Hal yang Dapat Dukakan Hatimu Tak mau Ku hidup Di luar Kutus Kata Bimanmu Yang telah Bebaskanku Yesus kebenaranku Adalah 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 Pilihanku Masih bersemangat Amin Pada saat ini Kita mau buka hati kita Kita mau datang Lebih dalam lagi Kita mau bersembah Suju di hadapan Tuhan Dia Allah yang senantiasa Layak kita tinggikan Allah yang maha tinggi Kami mau menyembahmu Tuhan saat ini Hadiratmu sungguh kami rasakan saat ini Ku rasakan kehadiranmu Ku rasakan kehadiranmu Kuasamu mengalir disini Jiwa kami tenang Jiwa kami tenang Tuhan bersamamu Jiwa kami tenang Tuhan bersamamu Kasihmu puaskanku Sungguh Tuhan kami merasakan Kehadiranmu saat ini Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami saat ini Mengalir disini Jiwa kami begitu tenang saat ini Jiwa ku tenang bersamamu Karena kau layak kami sembah kami tinggikan Kasihmu puaskanku Kau yang ku sembah Yesus Yesus kau ku sembah Di hadiratmu ku bebas Yesus 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 kau ku sembah Yesus kau ku sembah Yesus Yesus kau ku sembah Ku bebas Ku bebas Ku rahmanmu sempurna Kami mau menyembahmu Tuhan saat ini Ku rasakan kehadiranmu Kuasa ku ku sembah Yesus, Yesus yang ku sembah Di hadiranku ku beban Urapanmu sempurna Kau yang ku sembah Yesus, Yesus yang ku sembah Di hadiranku ku beban Urapanmu sempurna Kau yang ku sembah Yesus, Yesus yang ku sembah Di hadiranku ku beban Urapanmu sempurna Di hadiranku ku beban Urapanmu sempurna Di hadiranku ku beban Urapanmu sempurna 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 Kau yang ku sembah Terima kasih. 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 Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apapun yang dilakukan manusia terhadapku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hadiratmu, untuk penyertaan, untuk perlindunganmu. Kami sungguh-sungguh, kami sungguh-sungguh bebas saat ini, Tuhan. Terima kasih untuk hadiratmu. Saat ini kami siap mendengarkan, hati kami siap. Hati kami siap, Tuhan. Sampai jumpa. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih atas lawatan. Kami berjaya. Kasihmu sungguh melimpah dalam setiap kehidupan kami. Bapak yang maha baik. Bapak, kalau sebentar lagi kami akan menerima firmanmu Bapak, kami mohon kepadamu. Urapi kami agar kami mampu menerima firmanmu dengan jelas Bapak. Kami ingin mendengarkan firmanmu ini sebagai penopang dalam setiap kehidupan kami. Biarkan kami dapat duduk diam dan mendengarkan firmanmu dan menjadi muridmu yang setia di hadapanmu. Urapi juga hambamu ini Bapak agar hambamu mampu memberikan firmanmu ini dengan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti. Semua ini kami naikkan dengan perantaraan putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, Amin. Silahkan duduk. Oke. Perkenalan dulu ya, perkenalan dulu. Nama lengkap saya Franciscus Safirius Steve Mulyono, tapi cukup dipanggil Steve. Hai juga, wah ada tradisi gitu juga ya di sini ya, luar biasa. Saya sudah menikah, saya punya istri satu, anak saya dua, saya dari paroki SMTB Ngagel. Rumah saya juga di daerah timur sana. Jadi waktu perjalanan ke sini saya sudah perhitungkan setidak mungkin telat. Saya sudah perhitungkan setidak mungkin telat. Satu jam sebelumnya saya sudah berangkat. Karena saya tahu pagi-pagi tidak mungkin macet gitu ya. Tetapi, apa yang dipikirkan manusia itu lain dengan rencana Tuhan gitu ya. Saya sudah tiba-tiba sampai UNESA sana, berhenti mobil saya. Ada macet di sana ya, UNESA sana ya. Tidak tahu ada acara apa itu. Saya berhenti berapa menit, saya putar balik gitu ya. Putar balik saya lewat, apa itu? Yang di pinggir itu apa? Lontar, lewat lontar. Saya lewat lontar. Di lontar, macet juga sama. Saya sudah bingung ini nanti saya telat ini bagaimana gitu ya. Karena terus saya punya pengalaman buruk. Saya ngisi pede di daerah Wiyung sana gitu ya. Tapi waktu itu sore, waktu itu sore. Saya telat Bapak Ibu. Saya telat sampai di sana itu waktu, ya mau firman ini. Baru saya datang. Itu pun sudah diolor-olor sama tim pujiannya gitu ya. Karena memang dari timur ke barat ini memang butuh perjuangan gitu ya. Tapi puji Tuhan. Saya sampai di sini tadi jam 10 kurang 10 mungkin. Terus kurang 5, 10 kurang 5. Dah, belum telat gitu ya. Tuhan itu baik. Tepuk tangan untuk Tuhan. Dan saya juga yakin Bapak Ibu yang ada di sini, hadir di sini bukan kebetulan. Betul tuh? Bukan kebetulan tuh? Karena diundang sama Tuhan sendiri. Kalau enggak, mending kita tidur aja Bapak Ibu. Betul ya? Ini hari Sabtu ini, saya libur. Kalau buat yang karyawan libur. Kalau Bapak Ibu libur juga ya? Nah, udah libur ya? Memang enggak kerja gitu ya. Jadi bisa, sebenarnya bisa tidur-tidur di rumah gitu ya. Tapi, karena panggilan Tuhan kita bisa hadir di sini. Amin. Oke. Saya langsung aja. Jadi, tema saya pada siang hari ini, saya diberikan oleh pengurus. Itu sudah ada paketnya gitu ya. Ada paketnya sudah. Temanya adalah bersuka cita senantiasa. Di Roma 12 ayat 12 ya. Oke. Ini, ini kayak apa ya? Oh, oke. Oh, itu mundur ya. Oh, ya. Oke. Ini ya. Mari, kita, kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Roma 12 ayat 12. Ini Roma ayat cantik ini ya. 12, 12. Gampang kan hafalinya? 12, 12. Oke. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya akan gadis bahawai yang pertama. Bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Jadi, begini Bapak Ibu. Orang bersuka cita, sebentar. Bapak Ibu pernah bersuka cita tuh? Pernah nggak? Pernah ya. Biasanya kalau bersuka cita tuh waktu apa kita kira? Ya. Dapat uang. Gajian. Ini sekarang tanggal berapa ini? Oh, tanggal 23. Belum gajian gitu ya. Gajian itu, wah bersuka cita. Terus apa lagi Ibu-Ibu? Kalau Ibu-Ibu apa bersuka cita biasanya? Dapat apa? Dapat arisan gitu ya? Dapat arisan. Atau makan-makan, diundang makan-makan. Siapa lagi? Jalan-jalan. Ya, bersuka cita. Semua bersuka cita. Tapi di siang hari ini kita akan belajar. Apakah kita masih bisa bersuka cita pada saat kita sedang kesukaran? Kita sedang dalam penderitaan. Itu bisa bersuka cita nggak? Apakah dalam kesesakan kita masih bisa bersuka cita nggak? Bisa nggak kira-kira? Lagi ditinggal sama keluarga misalnya. Atau, mohon maaf, ada keluarga yang meninggal. Bisa bersuka cita nggak kira-kira? Atau habis kehilangan duit. Atau ditagih sama pinjol-pinjol itu. Bersuka cita nggak kira-kira bisa? Tapi padahal, menurut Alkitab, kita disuruh bersuka cita loh. Nah, sekarang siang hari ini kita akan beritahu caranya bagaimana supaya kita bisa tetap bersuka cita senantiasa. Jadi bukan saat suka saja, tapi dengan saat duka juga. Ya. Mau nggak tahu rahasianya bagi apa? Mau nggak? Kalau mau kita lihat ini ya. Dilihat. Gambar-gambar orang ini gitu ya. Ini gambar-gambar orang yang bersuka cita nggak kira-kira? Hah? Coba dibandingkan sama kanan-kirinya, tolek kanan-kirinya. Sama nggak? Ada yang wajahnya seperti ini nggak? Dilihat kanan-kirinya ada yang wajahnya seperti ini nggak? Oh nggak ada. Oh berarti disini semua bersuka cita ya? Wah, ya kalau gitu saya pulang saja. Sudah bersuka cita semua gitu ya. Ngapain saya satu jam disini gitu ya? Oke. Saya akan coba jelaskan sedikit backgroundnya, latar belakangnya saja ya. Ini banyak kata-kata, tidak usah dibaca semua. Saya ambil dari KGK. Tahu KGK apa? Kategismus Geraja Katolik. Apa itu KGK? Kategismus Geraja Katolik. Tapi apa itu KGK? Apa itu Kategismus Geraja Katolik? Loh, kok diem semua. Hah? Ajaran Geraja. Gitu ya. Dasar dari apa? Dasar dari ajaran agama Katolik. Kormat Katolik harus tahu ini loh. Ajaran kita itu dasarnya ada tiga Bapak Ibu. Apa aja kira-kira? Ada yang tahu nggak? Alkitab, magisterium, dan tradisi suci. Jadi semua ajaran kita. Wih, itu umat Pak Iwanes ya nggak salah yang namanya ya. Ya luar biasa. Itu utang-tang dong Pak Iwanes. Umat Katolik harus tahu itu. Supaya apa? Supaya kita nggak diombang-ambingkan. Nah ini salah satunya saya ambil dari KGK. Dikatakan begini. Ya saya ambil yang kuning-kuningnya saja ya. Dari sejak awal, manusia, Allah, Allah ya. Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Jadi kita dikasih kehendak bebas. Betul ya? Kita punya kehendak bebas. Nah supaya manusia itu dapat mengambil bagian dalam kehidupannya yang bahagia. Jadi sudah sejak awal, Allah itu menciptakan manusia supaya manusia itu apa? Bahagia. Sudah sejak awal manusia itu, eh bukan manusia. Allah itu menciptakan manusia supaya kita ini semua bahagia. Bahkan dikatakan gitu. Iya Tuhan memanggil manusia untuk menolong dan untuk mencarinya. Mencari Tuhan gitu ya. Supaya manusia yang sudah tercereberi satu dengan yang lain oleh dosa ke dalam kesatuan kegerjaan Allah. Jadi supaya bahagia Tuhan sendiri loh yang mengumpulkan kita manusia. Inisiatif dari Allah. Luar biasa ya Allah itu baik. Jadi Allah itu sudah mau hidup kita itu bahagia. Lalu dia memanggil kita supaya hidupnya bahagia. Bahagia dan supaya kita pun mewarisi kehidupan yang bahagia. Bukan cuma kita keturunan kita. Itu kita harus tahu. Jadi tidak ada ceritanya gini. Tuhan menciptakan manusia atau Tuhan menciptakan aku itu supaya hidup soro. Ada tidak kira-kira? Tidak ada. Itu harus kita ingat dan kita imani benar-benar. Bahwa Allah menciptakan kita supaya kita bahagia. Bahagia ya. Suka cinta. Nah. Dari panggilan itu ya. Supaya panggilan yang tadi Tuhan memanggil tadi diteruskan oleh para rasul. Saya langsung aja ini banyak teorinya ya. Nah. Dan kita yang manusia yang mau menerima panggilan itu. Yang mau hidup bahagia. Mau meneruskan kabar gembira ini. Ini didorong oleh cinta kepada Kristus. Kita wartakan kabar gembira seluruh dunia. Jadi gini singkatnya. Allah itu kepengen kita bahagia. Betul? Lalu Allah itu kepengen semua manusia bahagia. Lalu diturunkanlah para rasul. Supaya apa? Para rasul bisa menyebarkan kabar gembira. Dan kabar gembira ini diteruskan terus sampai dengan sekarang. Supaya kita pun juga merasa bahagia. Dan kita pun dipanggil untuk bisa mewartakan kabar gembira itu. Intinya cuma itu. Kita bahagia. Lalu kita harus jadi kabar gembira juga. Siapa yang disini mau jadi saksi Kristus mewartakan kabar gembira kepada orang lain? Tolong angkat tangan. Puji Tuhan. Tepuk tangan lagi dong untuk umat TDA Vila ya. Oke. Oleh sebab itu ya. Tapi permasalahnya begini. Di luar sana. Begitu ya. Ada gambar ini ya. Saya lihat ada gambar ini ya. Dikatakan we are not all in the same boat. We are all in the same storm. Jadi dalam hidup ini ada penderitaan. Betul ya. Ada masalah keluarga. Ada masalah keuangan. Kita semua pasti punya masalah. Betul? Nah. Bagaimana kita bisa menanggapinya. Itu tergantung dari kapal kita. Kapal kita itu ibaratnya kehidupan kita. Kadang-kadang begini. Ada seseorang yang berbeda. Satu orang kena masalah yang sama. Responnya berbeda. Betul ya. Ada yang kena masalah. Ada yang langsung depresi. Stress. Tapi ada yang kena masalah yang sama. Dia enggak depresi dan stress malah suka cita. Betul enggak? Jadi kehidupan orang itu beda-beda. Nah caranya bagaimana supaya kita enggak stress. Kita tetap bisa bahagia. Meskipun masalah ada masalah. Meskipun ada masalah. Kuncinya cuma satu Bapak Ibu. Apa itu? Iya. Ajak Yesus masuk ke kapalmu. Berarti ajak Yesus masuk ke dalam kehidupanmu. Siapa yang disini sudah masukkan Yesus atau ajak Yesus dalam kehidupan kita semua? Siapa? Sudah mengajak Yesus dalam kehidupannya? Ha 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 ya. Luar biasa. Nah. Pertanyaannya begini. Ini semua sudah ya. Sudah mengajak Yesus ya. Nah. Pertanyaannya begini. Apakah itu cukup Bapak Ibu? Kita sudah mengimani, kita jadi katolik misalnya ya. Kita percaya sama Yesus. Apakah itu saja sudah cukup? Pertanyaannya. Nah. Oleh karena itu. Kita akan belajar. Kita akan belajar. Pagi hari ini. Siang hari ini. Kita akan belajar dari para rasul. Kenapa kok saya menunjukkan para rasul? Karena para rasul ini adalah contoh. Teladan kita. Yang mencerminkan dengan benar. Hal tentang suka cita itu. Bagaimana kehidupan zaman dulu. Kita akan coba belajar. Supaya kita bisa aplikasikan di zaman yang sekarang. Ya. Jadi. Siang hari ini. Saya akan bawa Bapak Ibu semua ini. Tret langsung mundur. Kehidupan para rasul. Ya. Sekarang kita bayangkan kita hidup di zaman para rasul. Saya mau tanya Bapak Ibu. Pada saat para rasul ditinggal oleh Yesus pada saat penyalipan. Yesus disalipkan. Mati kan. Nah. Apa yang terjadi dalam kehidupan para rasul? Ada yang tahu enggak? Hah? Ketakutan. Siapa lagi? Stres enggak mereka? Stres. Mereka kehilangan. Ya. Perhatikan. Pada saat Yesus disalip dan wafat. Itu yang dialami oleh para rasul. Takut. Mereka sembunyi. Pada waktu Yesus disalip. Para rasul hilang semua kan. Yang ada cuma siapa? Yohanes. Cuma satu. Yang sebelas lainnya kemana? Eh sepuluh ya. Yang satuan sudah bunuh diri. Yang satu, yang sepuluh lainnya kemana? Lalu putus harapan. Kecewa. Galau. Marah. Pertanyaannya begini. Mereka sudah menempatkan Yesus dalam kehidupannya enggak kira-kira? Sudah Bapak Ibu. Perhatikan. Para rasul sudah hidup berapa tahun? Sama Yesus berapa? Tiga tahun. Tiga tahun sampai tiga setengah tahun. Dia asal ikut sama Yesus kemana-mana loh. Dia ikut sama Yesus makan bareng, tidur bareng. Betul loh. Kemanapun Yesus pergi dia ikut. Dia sudah menempatkan Yesus dalam kehidupannya. Dia sudah meninggalkan pekerjaannya. Betul enggak? Petrus itu ngapain dulu? Petrus itu. Melayan. Dia tinggalkan pekerjaannya. Aku ikut Yesus ya. Itu berarti kan ciri khas orang yang sudah menempatkan Yesus dalam kehidupannya loh. Betul ya? Sama seperti kita mungkin ya. Tetapi perhatikan para rasul pada saat itu. Perhatikan. Sudah ikut bergum... Melayani bersama Yesus. Yesus gitu ya. Tiga setengah tahun. Tiga sampai tiga setengah tahun. Tapi dia masih bisa mengalami yang namanya apa itu? Itu suka cita enggak kira-kira? Udah loh. Itu enggak suka cita. Loh kok bisa? Sekarang perhatikan. Kejadian ini dipegang dulu. Nah sekarang lihat. Itu gambar apa itu? Petrus lagi ngapain? Menyangkal. Bayangkan. Seorang Petrus yang tadinya sudah mengikuti Yesus. Bahkan dia bilang apa? Dia mau mati buat Yesus juga mungkin ya. Dia akan menggantikan Yesus mungkin. Lalu dia orang yang paling keras gitu ya. Meninggalkan segala pekerjaannya. Dia menyangkal. Menyangkal Yesus. Itu suka cita enggak? Wajah suka cita enggak kira-kira? Enggak. Sudah ikut Yesus? Belum? Sudah. Gitu ya. Lihat ini. Yang di atas ini gambarnya siapa tadi? Penyalipan ini? Cuma ada Yohanes. Yang lainnya hilang semua. Kemana yang lainnya? Lari, kabur, bersembunyi, takut. Itu bukan suka cita kan? Yang ini coba lihat yang ini. Gambar apa itu? Tahu enggak? Hah? Emmaus. Biar. Ini gambarnya Yesus ngomong-ngomong sama orang Emmaus. Orang Emmaus yang kembali dua itu memang bukan rasul. Tapi dia murid Kristus enggak? Dia murid Kristus. Dan pada saat itu apa yang dia lakukan? Dia pulang. Dia marah. Dia marah. Sekarang lihat ini. Perhatikan sekarang ini. Sama-sama ya. Sekarang perhatikan. Di Lukas 24, 50-53. Ini ceritanya tentang Yesus yang terangkat ke surga. Saya bacakan saja. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat petanya. Di situ ia mengangkat tangannya dan berkati mereka. Dan ketika Yesus sedang berkati mereka. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ini peristiwa Yesus terangkat ke surga. Itu ada murid-murid di situ enggak? Rasul ada enggak? Ada enggak? Ada ya. Para rasul ini ada. Ya para rasul ya. Mereka suci penyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Bahasa Inggrisnya great joy. Nah sekarang saya minta kita bandingkan sama-sama Bapak Ibu. Dua peristiwa. Satu peristiwa sama para rasul ditinggal Yesus untuk meninggal. Mati disalib. Apa yang dirasakan? Tidak disuka cita. Betul? Yang takut yang apa tadi ya. Satu peristiwa lagi sama para rasulnya sama, Yesusnya sama. Yang satu mati disalib, sama-sama ditinggal. Yang satunya naik ke surga gitu ya sama-sama ditinggal. Tapi kok responnya beda. Mereka sangat bersuka cita. Ada ditinggal sama Yesus. Sama-sama ditinggal ini. Sama-sama ditinggal kan kasusnya. Tapi kok yang satu mereka stres, yang satu mereka bersuka cita. Bedanya di mana? Ada yang penasaran enggak? Orangnya sama loh. Para rasulnya sama loh. Nah bedanya di mana? Nah bedanya ini yang mau kita pelajari Bapak Ibu. Bedanya di sini. Apa bedanya? Kalau kita belajar kehidupan dari para rasul gitu ya. Ada di kira pasal rasul, kisah pasal rasul bab satu ayat tiga. Dikatakan begini. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab. Kita baca sama-sama ya. Dua, tiga. Kita ulangi lagi ya. Mulai sebab ya. Dua, tiga. Sebab selama empat puluh hari. Dan berbicara kepada mereka tentang rajaan Allah. Ternyata ini bedanya Bapak Ibu. Bedanya apa? Pada saat para rasul ditinggal Yesus naik ke atas. Mereka selama empat puluh hari sudah belajar tentang kerajaan Allah. Artinya apa? Mereka sudah ngerti firman Tuhan itu apa. Kalau di yang peristiwa pertama mereka belum ngerti. Mereka belum ngerti bahwa Yesus itu nanti akan bangkit. Betul enggak? Mereka enggak ngerti loh. Bayangkan mereka Yesus waktu disalip mati. Sudah selesai. Betul enggak? Enggak ada ceritanya mereka akan yakin bahwa Yesus itu akan bangkit. Mereka enggak tahu. Nah, makanya mereka stress. Nah, waktu yang kedua mereka sudah diajari selama empat puluh hari. Ada satu hal yang menarik disini. Empat puluh hari. Empat puluh hari dalam kitab suci itu bisa melambangkan masa persiapan, penyucian, lalu proses menuju kesempurnaan. Ya, kalau Anda baca di alkitab itu ada empat puluh hari itu empat puluh, ya bukan empat puluh hari. Empat puluh, angka empat puluh itu melambangkan berbagai macam cerita tentang persiapan. Nah, Yesus selama empat puluh hari sejak dia bangkit sampai dia naik. Dia mempersiapkan para rasul dengan apa? Dengan ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan. Contohnya misalnya angka empat puluh dalam alkitab. Misalnya ya, yang digambar paling pojok itu. Kita kira tentang apa? Cerita tentang apa itu? Yang pojok itu ada gambar piang api itu. Cerita tentang apa itu? Yang ada hubungan dengan angka empat puluh apa kira-kira? Ada yang tahu? Tahu kan? Umat Israel Keluar dari Mesir berputar-putar di dalam badang gurun selama berapa? Empat puluh tahun. Mereka kan dibimbing oleh Allah sendiri. Ada tiang awan dan tiang api gitu kan. Itu empat puluh tahun masa persiapan. Yang ini, apa ini? Gambarnya apa ini? Yesus diapain? Dicobai. Yesus berpuasa berapa hari? Empat puluh hari. Empat puluh hari juga melambangkan, gitu ya, melambangkan masa persiapan, gitu ya, persiapan. Kalau yang ini, ini apa ini? Musa pun juga sama. Kalau Anda baca dikeluaran, ya Musa dikeluaran ya, betul ya. Betul enggak dikeluaran? Betul ya, Anda cek nanti dikeluaran. Itu ada ceritanya bahwa Musa itu kalau mau mendapatkan, waktu mendapatkan itu dia harus berdoa dulu selama berapa hari? Empat puluh hari juga. Masa persiapan, gitu ya. Masa persiapan. Empat puluh hari lagi nih, ini apa ini? Apa, gambar apa itu? Oh, Nabi Nui. Ikut sekolah minggu semua ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk adik-adik kita ini ya. Iya. Sip, betul. Nabi Nui. Dia hujan berapa hari? Empat puluh hari juga. Loh, tahu ya, diceritai ya. Wah, luar biasa. Empat puluh hari juga, masa persiapan ya. Sama, jadi empat puluh ini merupakan suatu angka yang simbol, simbol dari masa persiapan. Sama seperti Yesus pada saat dia habis dari bangkit, lalu dia naik. Dia berulang-ulang menceritakan firman Tuhan kepada para murid. Sehingga para murid menjadi apa? Mengerti. Dan hal itulah yang membuat mereka bersuka cita. Amin. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya melihat dari cerita para rasul tadi gitu ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersuka cita senantiasa, seperti para rasul gitu ya. Caranya begini berarti. Pertama, Saya pakai acara ABC, supaya gampang gak falinnya gitu ya. ABC. Jadi apa yang harus kita lakukan? A. A yang pertama, Arahkan pandangan kita ke surga. Artinya apa? Arahkan pandangan kita itu kepada hal-hal yang surgawi, yang rohani. Jangan cuma duniawi saja. Kalau kita mikirnya duniawi saja, Bapak Ibu, saya yakinkan Anda pasti stress. Anda pasti akan tidak ada suka cita. Contohnya banyak. Contohnya banyak. Anda bisa lihat di mana-mana gitu ya. Kalau sekarang, banyak kan anak-anak muda yang bunuh diri. Betul enggak? Bunuh diri itu tanda orang yang bersuka cita atau enggak? Enggak. Masa, hidupku bersuka cita, aku bersyukur. Lari terus bunuh diri. Enggak ada. Yang namanya bunuh diri pasti tidak bersuka cita. Dia pasti akan apa? Dia yang dipikirkan mungkin cuma duniawinya saja. Paling gampang lagi mungkin gini, ada ibu-ibu yang suka scrolling-scrolling Instagram gitu ya. Lalu lihat, temanku ini kok bagi luar negeri terus gitu ya. Kok bajunya kok ganti-ganti, bagus-bagus, mahal-mahal gitu ya. Atau tasnya kok branded semua. Terus ibu-ibu merasa iri gitu ya. Iri enggak kira-kira? Hmm? Iri enggak? Kepingin enggak? Kepingin enggak? Kepingin itu boleh kok ya, enggak ada salahnya. Tapi jangan terlalu kepingin sampai stress dan depresi gitu kan. Loh banyak loh, anak-anak pun juga seperti itu. Anak-anak kecil, anak-anak SMP, SMA yang bukanya cuma duniawi saja gitu ya. Yang dilihat apa? Waduh temanku ini kok sepatunya kok. Wih bagus ya branded ya, puluhan juta sepatunya. Wih HP-nya iPhone, iPhone 18, 19, 20 gitu ya. Semua dibeli. Lama-lama dia stress loh. Depresi. Jadi jangan arahkan pandangan kita itu cuma ke hal-hal yang duniawi saja. Pandang kan, pandanglah hal-hal yang surgawi gitu ya. Kira-kira para rasul zaman dulu juga seperti itu enggak? Mengarahkan hal-hal yang duniawi juga enggak kira-kira para rasul? Iya, sama. Buktinya apa? Pernah dengar enggak cerita para rasul yang bertengkar untuk memperdebatkan siapa yang terbesar? Pernah dengar? Pernah dengar enggak? Pernah dengar para rasul itu, para rasul itu bertengkar memperdebatkan siapa yang paling besar diantara mereka. Itu ambisi kan? Sampai Tuhan menegur, lalu Tuhan Yesus apa? Bilang apa? Dia ngambil anak kecil gitu kan. Dia bilang apa? Kamu harus seperti anak kecil ini gitu ya. Kamu harus melayani dan bla-bla-bla sekalian. Anda bisa cari. Itu para rasul. Ada cerita lagi enggak kira-kira? Para rasul yang memirkan duniawi. Ada lagi enggak kira-kira? Para rasul itu merasa Yesus itu jadi raja dunia atau raja nanti? Surga nanti? Kira-kira? Raja dunia. Makanya pada waktu Yesus disalib mereka semua bingung. Waduh enggak jadi raja. Mereka kecewa semua. Mereka bukan duniawi. Lalu ada lagi cerita ini. Oh ini, Yohanes dan Yaakobus. Mereka minta apa itu waktu itu? Mereka mau supaya bisa duduk di sebelah kanan dan kiri. Itu ambisi juga enggak kira-kira? Ambisi juga. Itu duniawi juga. Tapi puji Tuhan, para rasul enggak sampai jatuh ke dalam keduniawiannya. Mereka bisa bangkit kembali. Jadi pertama apa? Arahkan pandangan kita ke surga. Jadi jangan terlalu mikir hal-hal yang duniawi. Cari duit terus. Enggak ke gereja. Itu betul enggak kira-kira? Enggak boleh. Tetap ke gereja. Tetap ke PD. Nah sekarang yang kedua. Habis A apa? Bapak Ibu habis A? B. B. B-nya baca. Baca, baca, dengar, renungkan ajaran kerajaan Allah. Kita bisa bacanya dari mana? Kitab suci. Caranya bagaimana banyak. Cara untuk belajar kitab suci ini banyak. Bisa dari website, dari medsos dan sebagainya. Ikut ke PD ini Anda juga belajar. Untuk belajar kitab suci. Betul ya? Jadi enggak sia-sia Anda hadir di sini. Jadi Anda harus baca. Kenapa? Supaya Anda mengerti. Supaya Anda mengerti. Dan ayat-ayat dalam kitab suci itu. Bisa membuat iman dan harapan kita semakin kuat. Sehingga kita bisa bersuka cita. Di dalam kondisi apapun juga. Kira-kira bisa kasih contoh enggak? Kira-kira kalau kita lagi down gitu ya. Kita baca kitab suci. Waduh ya benar ya. Jadi bersuka cita. Bisa kasih contoh enggak kira-kira? Coba itu. Saksi contoh satu ya. Satu Korintus 10 ayat 13. Kira-kira tentang apa itu? Yang baca kitab suci dibuka yuk. Satu Korintus 10 ayat 13. HP juga boleh. HP juga boleh. HP suci juga boleh. Dibuka saja. Kita mau coba belajar gitu ya. Ini salah satu contoh. Aha itu. Ayo kita baca sama-sama ya. Dua, tiga. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bayangkan, bayangkan gitu ya. Pada saat anda sedang dicobai, bayangkan pada saat anda punya masalah gitu ya. Lalu anda baca ayat ini. Kita kira damai enggak? Kira-kira damai enggak? Pencobaanmu itu pencobaan biasa dan tidak mungkin melebihi kekuatanmu. Betul? Jadi kalau anda punya masalah, anda waktu baca tahu ayat ini gitu ya. Anda langsung ada damai sejahtera. Anda mungkin bisa bersuka cita. Oh ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena ujian atau cobaan ini pasti tidak akan melampaui kekuatanku. Kira-kira seperti itu. Berapa tahun yang lalu, saya sama keluarga itu pergi ke Semarang. Pergi ke Semarang, akhir tahun kita mau berlibur di sana, naik mobil. Lalu di tengah jalan, belum sampai Semarang, sampai di pemberhentian rest area yang besar itu. Saya lupa kilometer berapa. Mobil saya tiba-tiba rusak. Jadi mobil saya tiba-tiba ngeslong, tidak ada tenaga, tidak bisa jalan. Ya jalan sih bisa, tapi mendut, mendut, mendut gitu ya. Kira-kira, bingung enggak saya? Bingung. Saya sampai di rest area, saya tanya sama orang di sana, Pak ada bengkel enggak? Oh enggak ada. Bengkel terdekat di mana? Ya di Semarang katanya. Padahal itu masih tengah-tengah. Itu kan masih tengah-tengah. Saya bawa keluarga saya, istri saya, anak saya dua. Saya bawa orang tua saya, jadi papa mama saya saya bawa semua. Bayangkan mau liburan. Ada masalah di situ, seperti itu. Saya enggak ngerti mobil. Saya enggak ngerti mobil. Saya cuma pada waktu itu, saya cuma bilang gini. Tuhan tolong Tuhan, aku enggak bisa apa-apa gitu loh. Akhirnya mereka sampai di rest area, keluarga saya, saya suruh makan dulu, karena itu sudah siang. Saya sambil berdoa, enggak bisa apa-apa. Saya cuma bilang, Tuhan aku loh, mau menyenangkan keluarga aku. Kok seperti gini Tuhan gitu ya. Sudah mulai bersungut-sungut gitu ya. Lalu saya parkir gitu. Tiba-tiba pada waktu parkir itu, saya atret mobil saya itu, asepnya itu keluar hitam banyak sekali. Keluar hitam banyak sekali dan hal itu menarik. Perhatian ada satu orang di belakang, tiba-tiba dia menyampiri saya. Pak kenapa mobilnya? Enggak tahu pak, saya enggak tahu. Wih coba dibuka. Saya sudah rhodok senang gitu ya. Dia buka itu, lalu saya tanya, Bapak montir ya, ngerti mesin? Oh enggak, saya enggak ngerti, katanya orang itu. Saya juga bingung ini, kayak oboy ini ya. Akhirnya dilihat, lihat, lihat, lihat. Eh puji Tuhan, orang itu ngerti. Dia tahu ada satu selang di dalam, di depan mesin saya itu yang terlepas. Akhirnya, dipasangkan sama dia, puji Tuhan selesai. Bisa jalan akhirnya. Saya yakin itu adalah malaikat. Bayangkan di suasana siang-siang, banyak kendaraan, liburan, ada orang yang masih mau melihat mobil saya. Padahal dia itu orang dari Jogja, dia itu sudah mau pulang, dia juga mau liburan sama keluarganya. Keluarganya ada di mobil. Jadi keluarganya itu menunggu, Bapaknya ini untuk urtik-urtik mobil saya. Dalam hati saya, uh luar biasa ya. Tuhan tidak mungkin memberikan pencobaan melebihi kekuatan. Kalau Anda tahu itu jadi tenang, dapat sejahtera. Nah itu adalah satu contoh, bagaimana kita bisa bersuka cita senantiasa, apapun kondisinya, kalau kita mengerti yang namanya, ajaran Tuhan. Amin? Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain. Anda bisa lihat. Contoh misalnya Roma 8, R28. Entah apa itu? Rancangan, apa? Semua rencana itu pasti baik. Betul tidak? Atau tadi yang dikatakan oleh WL Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera. Kalau kita mengerti semua kita baca, paling tidak kita pernah baca lah, paling tidak kita pernah baca. lama-lama kita bisa ingat firman-firman itu. Dan firman itu bisa menguatkan kita. Amin? Ya. Jadi pertama tadi apa A? Arahkan ya keadaan sunggawi. Habis itu B, B baca. Habis A, B, yang ketiga terakhir? C. Pinter semua ya. C. Cobalah menjadi saksi Kristus. Ya yang terakhir ini. Kenapa kok saya bilang cobalah? Karena jadi saksi Kristus itu sulit atau mudah? Hah? Banyak yang bilang begini, Aduh bro, saya tidak bisa jadi saksi Kristus seperti para rasul, memberitakan injil, jadi pewarta, saya tidak bisa. Apakah itu yang namanya saksi Kristus? Bukan itu saja Bapak Ibu. Coba jadi saksi Kristus. Coba itu berarti kalau Anda gagal, Anda bisa coba lagi ulangi. Kalau saya ngomong jadilah saksi Kristus. Kalau tidak bisa, sudah mundur. Tapi kalau saya bilang coba, ya coba terus. Jadi saksi Kristus dan melakukan membagikan kabar gembira dengan bantuan siapa? Roh kudus. Kalau saya bilang begini, saksi Kristus itu apakah harus jadi pewarta, pembicara, Anda bisa lihat di kisah para rasul, nanti ya di rumah Anda lihat di kisah para rasul, ada tentang cerita tentang jemaat pertama. Atau saya buka saja sebentar ya. kisah para rasul, kisah para rasul itu bab, bab, berapa itu ya? Bab, 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 empat. Ada bab empat, eh sorry, 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 bukan, bab tiga, eh sorry, bab dua, bab dua, bab dua, nanti baca sendiri ya, kisah para rasul, bab dua, Jujulnya cara hidup jemaat yang pertama Cara hidup jemaat yang pertama Nanti ada kata-kata begini di paling bawah Dan mereka disukai semua orang Dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan Jadi ceritanya para rasul itu hidup Mereka hidup dengan caranya sendiri Nah cara hidupnya itu dilihat sama orang-orang Cara hidupnya dilihat sama orang-orang Dan orang-orang suka cara hidupnya itu Dan mereka mau bergabung dengan mereka Itu juga jadi saksi Kristus, betul enggak? Artinya apa? Kita jadi telah dan hidup Jadi enggak perlu Ya kalau bisa enggak apa-apa jadi pekuarta enggak apa-apa Tapi kalau memang bukan punya keinginan jadi pekuarta Jadilah telah dan hidup Hidupnya yang benar Bapak Ibu Coba bayangkan kalau misalnya Di PD ini orangnya hidupnya baik-baik semua Dan saya yakin semua baik-baik semua Amin Lalu di luar ada ngomongan Wih orang PD ini kok baik-baik ya Mau membantu Alim-alim Rasanya kusuk Rohaninya kuat Kira-kira orang pengen ke PD enggak kira-kira? Iya Enggak usah Anda manggil-manggil Ayo PD, ayo PD Enggak perlu Tapi kalau orang bisa melihat bahwa Eh orang PD itu baik-baik ya Eh orang Katolik itu orang yang ikut Kristus itu kok baik-baik ya Orang akan melihat dan akan tertarik Itu sudah namanya Saksi Kristus Dan jangan lupa Terakhir harus dengan bantuan roh kudus Karena kita tidak mampu Melakukan semuanya dengan Tenaga kita Atau Dengan manusianya kita ini Karena manusia kita ini lemah Ya Oke Berarti ada tiga Bapak Ibu Ya gampang kan gafalnya A B Dan C Ya Bagaimana kita bisa bersuka cita senantiasa Seperti yang di Roma 12 Meskipun dalam kesukaran kita bisa sabar dan terus bersuka cita Ada tiga caranya Pertama tadi apa A Arahkan pandangan ke Hal-hal yang surgawi Yang B Baca firman Tuhan Belajar firman Tuhan Caranya paling gampang Pergi ke PD Jangan pernah absen Tiap hari Sabtu Jam 10 Betul ya Nah ya Ajak teman-teman Kalau mau ajak teman-teman Ya dengan teladan hidup kita Jadi saksi Kristus Oke Ayo Saya sudah selesai Tapi saya akan Tambahkan sedikit Gitu ya Dengan Ini Dengan ini Oh sebelumnya Ini ada satu lagi Sebelumnya Sebentar Eh Keliru Nah ini tadi Nah Para rasul ya Para rasul Setelah mereka Mengerti firman Tuhan Tadi Setelah Setelah Yesus naik ke surga Kira-kira Jadi orang yang bersuka cita Tidak Dia jadi orang yang bersuka cita Bahkan Mati pun Untuk Tuhan Mereka bersuka cita Amin Mereka kebanyakan Jadi martir semua Betul Mereka mati Mati dibunuh semua Kecuali siapa Yohanes Yang lainnya mati dibunuh jadi martir Mereka susah tidak kira-kira Tidak Mereka malah bersuka cita Bayangkan Mati Untuk Tuhan Malah bersuka cita Karena apa Karena yang tadi itu Mereka sudah mengerti Kerajaan Allah Dan Dikuatkan oleh Roh Kudus Oke Saya tutup dengan satu cerita Bukan contoh cerita sih Saya ambil dari Saya ambil dari Berita Tahun 2014 Jadi ini adalah Homili Ya Homilinya Paus kita Paus siapa Paus Franciscus Gitu ya Saya lihat Kenapa saya masukkan disini Karena Ini sama dengan Tema kita hari ini Bahkan Penjelasannya pun Homilinya pun Hampir sama Gitu ya Dia mengatakan begini Christian ya Joy Which is like The sign of Christian Jadi kalau Suka cita itu adalah Tanda dari seorang Kristiani Ya dia bilang gitu Ke Christian Without Without joy Is either not a Christian Or is six Jadi Menurut Paus Dia bilang Kalau orang Seorang Kristen Yang tidak ada Suka cita Gitu ya Itu bisa dibilang Dia bukan orang Kristen Atau dia lagi Sakit Paus bilang Dia lagi sakit Gitu ya Lalu Langsung di bawah ini A Christian Without joy Is not Christian Jadi seorang Kristen Tanpa suka cita Itu bukan orang Kristen Ya saya ulangi A Christian Without joy Is not a Christian Jadi seorang Kristen Kita semua Kristen enggak Kristen itu apa sih Pengikut Kristus kan Itu kalau tidak ada suka cita Berarti bukan Kristen Joy Suka cita Is like the seal Of a Christian Jadi seperti apa Seal itu apa ya Stemple Gitu ya Stemple kita itu Harus suka cita Even Bahkan Deep in pain Dalam Kesakitan Tribulation Even in persecution A healthy Christian Is a joyful Christian Even in time Of sorrow And tribulation Jadi meskipun Sedang dalam penderitaan Gitu ya Kesusahan Dianiaya Penderitaan Semua Seorang Kristen Seorang Kristen Yang sehat Itu harus tetap Bersuka Cita Itu adalah Ajakan dari Paus kita Coba bilang kanan Kirinya Bersuka cita Bu Bersuka cita Ya Meskipun lagi Sakit gigi Itu ya Sakit gigi Tetap bersuka Cita Lalu Dia bilang gini lagi Ini yang penting Yang tadi Sambungannya tadi Terakhir ini Dia bilang begini Siapa yang bisa Memberikan Suka cita Siapa yang bisa Memberikan Peace Love and joy Jawaban dari Pope kita apa Yang kuning-kuning The Holy Spirit Apa itu Holy Spirit Roh Kudus Bapak Ibu Jadi Jahal lupakan Alah Rok Kudus Dia Paus bilang Holy Spirit Ini sering Dilupakan Ya The great Forgotten In our life Sering Dilupakan Tapi puji Tuhan Kita kalau DPD Kita tidak Melupakan Alah Rok Kudus Amin Ya Kita malah Kita malah Naikkan Alah Rok Kudus Kita Nah Oleh karena itu Yang di bawah Ya Di bawah May the Lord Give us The grace To always guard The Holy Spirit In us Minta pada Tuhan Gitu ya Supaya Karunia Karunia ini Selalu menjaga Roh Kudus Ada di dalam kita The Spirit Who teach us To love Fill us With joy And give us Peace Jadi Roh Kudus Ini yang akan Mengajarkan kita Apa Love Lalu memenuhi kita Dengan Sukacita Dan memberikan kita Kedamaian Luar biasa Siang hari ini Saya yakin Bapak Ibu Pulang dari tempat ini Dengan hati yang bersukacita Amin Nah Karena tadi dikatakan Bahwa Holy Spirit Alah Rok Kudus Ini sering kita lupakan Gitu ya Maka Untuk menutup Firman kita Pada siang hari ini Mari kita Mengundang Alah Rok Kudus Kita akan Berdoa kepada Alah Rok Kudus Supaya Mencurahkan Sukacita Dalam kehidupan kita Saya minta tolong ya Silahkan Bapak Ibu Nanti pulang Dari tempat ini Gitu ya Saya yakin Anda sudah berubah Jadi orang-orang yang Lebih bersukacita lagi Amin Meskipun nanti Di rumah Gegeran Sama keluarga Tetaplah Tersenyum Apabila nanti Pulang Siapa tahu Uangnya hilang Atau apa Saya tidak tahu Tetaplah bersukacita Kalau lagi sakit Tetaplah bersukacita Bapak Ibu Karena itu yang diminta oleh Tuhan Amin Mari kita nyanyikan satu lagu ini Kita akan undang Alah Rok Kudus Alah Rok Kudus Yang akan memampukan kita Membuat kita bisa bersukacita Senantiasa Alah Rok Kudus Yang akan menjaga kita Meskipun kita lewat Padang gurun Kita lewat tanah yang kering Tapi Alah Rok Kudus Yang akan menyertai kita Dan kita akan tetap bersukacita Karena kita tahu akan hal itu Mari kita nyanyikan satu lagu Yang merindukan air Yang merindukan air Demikianlah jiwaku Tuhan Demikianlah jiwaku Haus akan engkau Haus akan engkau Katakan bahwa kita rindu Kepadanya Ku rindu selalu Hadirmu di hatiku Alah Rok Kudus Hadirmu di hidupku Memulihkan jiwaku Hapuskan air mataku Hapuskan air mataku Mari kita makin berdiri Mengalirlah Alah Rok Kudus Mengalirlah Alah Rok Kudus Mengalirlah Di tempat ini Mengalirlah Mengalirlah O Rok Kudus Di hidupku Di hidupku Mari kita sadari Hidupan kita saat ini Bagaikan tanah kering Bagaikan tanah kering Yang selalu merindukan air Yang merindukan air Demikianlah jiwaku Hapus akan engkau Ku rindu Alah Rok Kudus Ku rindu selalu Ku rindu selalu Engkau hadir dalam kehidupanku Hadirmu di hidupku Memulihkan jiwaku Memulihkan jiwaku Hapuskan air mataku Hapuskan air mataku Hapuskan air mataku Mengalirlah Mengalirlah Ku rindu Kuasa Rok Kudus Mengalirlah Mengalirlah Di tempat ini Mengalirlah Mengalir O Rah Tudus demek Hapuskan air mataku Lalu melAsapuskan diri Hapuskan air mataku Mengalir Kuasa Rok Kudus D spelling Mengalirlah Mengalirlah Di tempat ini, mengalirlah, oh roh kudus, ini hidupku. Bapak, Ibu yang terkasih, kita tahu kebenaran firman Tuhan. Hanya ala roh kudus yang dapat menguatkan kita, agar kita dapat bersuka cita setiap waktu. Oleh karena itu, mari, yang rindu untuk selalu diurapi dengan ala roh kudus. Yang rindu untuk selalu dikuatkan, agar kita dapat terus bersuka cita setiap waktu. Angkat tangan kanan, kita akan minta pasal roh kudus mengalir saat ini. Ala Bapak yang maha baik, terima kasih Bapak. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat saat ini. Mereka rindu, Tuhan. Mereka rindu akan ala roh kudus. Mereka rindu akan sukacita surgawimu, Tuhan. Nyata di dalam kehidupan ini. Dan itu adalah hal yang mungkin, Tuhan. Kami bisa merasakan sukacita apapun kondisi kami. Apapun penderitaan kami, Tuhan. Engkau akan memberikan sukacita itu. Oh ala roh kudus penuhi kami semua saat ini. Mengalirlah dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami mampu mengetahui apa itu firmanmu, Tuhan. Kami tahu kebenaran firmanmu. Kami tahu kami harus memandang kepada suatu hal yang kudus. Kami tahu harus memandang hal-hal yang surgawi dan rohani. Kami ingin tidak mau larut dengan segala keduniawian kami, Tuhan. Dan kami mau menjadi saksimu dengan teladan hidup kami. Sehingga orang di luar sana pun dapat bersukacita melihat cara hidup kami, Tuhan. Yes, Tuhan. Terima kasih ala roh kudus. Terima kasih atas firmanmu pada siang hari ini. Kami percaya pulang dari tempat ini kami menjadi manusia baru. Manusia yang selalu bersukacita di hadapanmu. Oh mengalirlah Allah Rukus. Mengalirlah wasa roh kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah wasa roh kudus. Mengalirlah wasa roh kudus. Mengalirlah wasa roh kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Oh roh kudus Di hidupku Di hidupku Bapak kami mau berterima kasih Untuk firmanmu hari ini Yang mengingatkan kami Bahwa kami adalah ciptaanmu Bahwa kami sendiri berasal daripadamu Yang berarti sukacita Memenuhi hidup kami Tuhan Tuhan terima kasih Untuk hari ini engkau hadir Tuhan Engkau menguatkan kami hari ini Tuhan Engkau mengingatkan kami Bahwa dalam keadaan apapun Sukacita kau berikan kepada kami Tuhan Engkau selalu mendampingi kami Tuhan Terima kasih ya Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Bila saat ini kami boleh Hadir di pede ini Itu semua karena berkat Yang telah kau berikan kepada kami Maka biarlah saat ini Kami boleh memberikan berkat Yang telah kau berikan kepada kami Untuk keberlangsungan pede hari ini Tuhan Ini kami Tuhan Ini persembahan yang mau kami berikan kepada Silahkan duduk Bapak Ibu Kita mau melakukan persembahan Untuk pede kita tercinta Karena pede ini ada Karena Bapak Ibu juga Ini aku Semua milikku Semua milikku Ku serahkan padamu Tuhan Penyesalan Dan kebanggaan Suka dan duka Semua ku serahkan Yang telah lalu Yang akan datang Hasrat dan harapan yang terbayang Masa depan Dan rencanaku Semua ku serahkan Dalam tanganmu Ku bersembahkan hidupku Kepadamu Tuhan Kepadamu Tuhan Untuk kemuliaanmu Ku berikan hidup ini Sebagai persembahan Yang berkenan padamu Ku berikan hidupku Kepadamu Tuhan ku Sekarang kita mau menaruh perhatian kita ke layar Kita mau menyimak beberapa pengumuman Kita bersekutul lagi minggu depan dengan rancangan damai sejahtera di PDP KK Santa Teresa Avila hari Sabtu jam 10 di Balai Paroki Kita mulainya jam 10 tapi Bapak Ibu saudara saudari yang dikasih Tuhan kita boleh datang 30 menit paling tidak lebih awal biar kita bisa menyapa satu sama lain biar kita lebih dekat dengan saudara saudari kita yang terkasih di persekutuan ini dibawakan oleh sis Laurencia Setiawan jadi kita mau ajak teman-teman kita saudara saudari kita untuk mendengarkan sabda Tuhan untuk selanjutnya Setelah persekutuan doa selesai kita akan pelayanan doa bagi Bapak Ibu saudara saudari yang mau didoakan bisa maju ke sebelah kanan Nanti akan ada tim doa yang mendoakan kita tidak memaksa ini panggilan hati bila memang mau didoakan bisa maju ke depan langsung selanjutnya Kursus evangelisasi pribadi Paroki Santo Yakobus membuka kembali kelas ME untuk OMK, ME Umum, Pemuritan dan OIKOS Kayaknya sudah mau ada yang daftar ini ya silahkan kalau ada yang mau daftar bisa menghubungi kontak person yang tertera Tapi kita pastikan bahwa setiap hari Jumat kita bisa mengikuti pengajarannya tepat waktu di jam 18.30 sampai 21 Akan ada biaya pendaftaran Rp350.000 Selanjutnya masih ada pengumuman lagi Jika sudah habis saya mau mengundang yang berulang tahun Satu minggu terakhir ada yang berulang tahun Kalau ada boleh maju ke depan Tidak ada ya jika tidak ada kita mau Ada? Diamond? Oh iya maju, maju kita mau merayakan ulang tahunnya Diamond Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday Diamond Kita mau ambil sikap sempurna, kita mau tumpang tangan untuk saudara kita Diamond Kita bersatu dalam doa Bapak, ini anakmu Diamond yang telah engkau berikan pertambahan usia Engkau tahu Tuhan bahwa anakmu ini rajin sekali mengikuti, menghadiri, menggenapi panggilanmu Maka kami percaya Bapak bahwa ada reseki, ada berkat, ada sukacita yang kau berikan Untuknya satu tahun mendatang Bapak, lihatlah anakmu ini jangan biarkan ia jatuh dalam kesusahan Kalaupun ia terjatuh, kami yakin engkau mendampingi dia Engkau mengangkat dia, engkau menemani dia Dan tak akan kau biarkan lama dalam kesusahan itu Ini kami Tuhan, saudara-saudari dari Diamond yang telah mendoakan untuk pertambahan usianya Kami mau menitipkan saudara kami Diamond ini ke dalam tanganmu dengan sukacita Satu tahun mendatang Terima kasih Tuhan Amin Dan Bapak Putra dan Ruh Kudus Amin Ada hadiah yang boleh diberikan selamat tulang tahun Diamond Adakah siang hari ini yang kali pertama datang ke Persekutuan Doa Afila? Karena dari dua minggu yang lalu ada wajah-wajah baru, wajah-wajah sukacita, wajah-wajah yang Tuhan kirimkan Enggak dong, kalau Adi jangan berdiri lagi Adakah oma, om, bapak, ibu, saudara-saudari ada yang baru datang lagi juga tidak apa? Boleh angkat tangan Yang pertama kali Yang pertama kali Kita beri tepuk tangan Selamat datang Selamat datang Terima kasih Ibu selamat datang di PDA Vila Terima kasih sudah meluangkan waktunya Memenuhi undangan Tuhan di PDA Vila Kita tunggu lagi minggu depan Ngajak ibu-ibu yang lainnya Kita mau ngobrol bareng tentang kebaikan Tuhan Amin Bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih Kita sudah sampai di penghujung PD Kita mau bersatu dalam doa sebelum kita pulang Kita masuk dalam doa penutup terlebih dahulu Sebelum kita meninggalkan tempat ini Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus, amin Alah Bapak di surga Kami bersyukur, kami berterima kasih Atas cintamu Untuk hari ini Bapak, hari ini sungguh-sungguh sangat indah Karena engkau beracara di PDA Vila Engkau mengingatkan kami Bahwa kami ini ciptaanmu Yang berarti bahwa Sukacita ini selalu ada dalam hidup kami Dulu, sekarang, dan sampai selamanya Firman yang indah yang engkau titipkan Melalui anakmu Pembicara kami hari ini Kiranya engkau menambahkan berkat sukacita Melindungi keluarganya Mendampingi ia selama bekerja Dan juga engkau terus memakainya dalam pelayanannya Tidak engkau biarkan ia berjalan sendirian, Tuhan Karena apa yang ia lakukan untuk kemuliaan namamu Terima kasih, Tuhan, untuk anakmu ini Ini kami, Tuhan Para pelayanmu Umatmu Yang mau dengan senantiasa mendengarkan kabar sukacita darimu Yang berasal hanya daripada mu Kini kami mau pulang, Tuhan Berkati kami dalam perjalanan Jauhkan kami dari segala marah bahaya Dan temukan kami dengan keluarga kami yang sudah menunggu di rumah Untuk mendengarkan kabar sukacita yang boleh kami dengar hari ini Terima kasih, Tuhan Untuk izinmu hari ini Untuk berkatmu hari ini Dan biarkan kami meninggalkan tempat ini Dengan sukacita, damai, sejahtera yang kau berikan kepada kami Terima kasih, Tuhan Terima kasih Dalam nama Bapak, Putra, dan Om Kus Amin Kita mau naikkan satu lagu pujian terakhir Sebelum kita meninggalkan tempat ini Kau Tuhan yang mulia Turun ke dunia Tuk tebus segala dosa Kau beri keselamatan Beri kesempatan Kasihmu mengubahkan Jika kuakui semua dosaku Maka kau adalah setia dan adil Kau kan mengampuni Dan sucikan Dari segala yang jahat One, two, one, two Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi Tak ingin kompromi Tak ingin lakukan hal yang dapat Dukakan hatimu Tak mau ku hidup di luar Tutur kata firmanmu Yang telah bebaskanku Yang telah bebaskanku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!